Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Andrea One Channel oke teman sebelumnya saya mau minta maaf dulu kepada kalian karena saya baru bisa upload video lagi setelah beberapa hari sedikit vakum karena ada sedikit kegiatan teman nah di video kali ini saya akan sedikit sharing kepada kalian tentang ilmu-ilmu yang ada di youtube teman kalian penasaran? pokoknya subscribe dulu channel ini like dan komen dan jangan lupa share ke sosial dan tetap ikuti terus video ini sampai selesai nah jadi teman sebelumnya itu saya dapat requestan dari teman saya sendiri katanya suruh buatkan tutorial cara mengubah atau mengganti link channel youtube kita teman atau ganti url custom teman nah berhubung saya waktu itu belum memenuhi syarat jadi saya belum bisa buatkan videonya teman baru kali ini saya memenuhi syarat dan saya baru bisa buatkan videonya teman karena untuk mengubah atau mengganti url custom atau link channel youtube ini itu ada syaratnya teman kalau tidak salah 4 syarat kalian bisa lihat disini itu syarat-syaratnya ada 4 syarat teman kalau misalkan ada salah satu syarat yang belum terpenuhi maka kita masih belum bisa untuk menggantinya teman itu harus memenuhi syarat keempat-empatnya kalau setelah penuh atau memenuhi syarat baru kita bisa merubahnya teman gitu oke jika kalian penasaran kita langsung aja ke tutorialnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semua kita langsung aja mulai ke tutorialnya cara merubah atau mengganti link channel atau url custom channel youtube kita teman-teman oke seperti biasa kita masuk menggunakan aplikasi google chrome bisa melalui youtube desktop ataupun youtube dashboard oke kita langsung aja klik google chrome nya oke dan kalian bisa ketik di alamat google ini youtube dashboard atau youtube desktop ya teman saya coba lebih simple menggunakan youtube dashboard oke dan kalian bisa pilih atau klik yang paling atas oke seperti biasa kita akan diarahkan ke halaman utama youtube dashboard kita masing-masing atau channel youtube kita masing-masing teman atau kreator studio ini namanya ya dan kita akan merubah link atau mengganti link channel youtube kita masing-masing atau url custom teman-teman caranya di paling kiri itu ada beberapa menu kita klik atau pilih yang menu channel oke teman-teman setelah muncul seperti ini kita akan diarahkan ke kotak-kotak yang banyak menunya teman-teman itu ada yang sudah hijau ada yang belum hijau teman-teman itu artinya yang belum aktif atau belum diaktifkan nah kalian bisa bisa lihat yang di kotak paling bawah ini url custom teman-teman anda memenuhi syarat untuk mendapatkan url custom klaim disini bisa layak tulisan layak atau diaktifkan nah disini saya sudah layak mendapatkan url custom nya cuman saya belum aktifkan teman-teman nah gimana caranya kita langsung aja ketik atau klik yang tulisan aktifkan teman-teman oke tunggu sebentar nah kita akan diarahkan seperti ini id pengguna id channel url custom pindahkan channel atau hapus channel gitu teman-teman nah disini url custom saya ini kan masih berantakan tuh teman-teman masih acak-acakan lah gitu istilahnya masih belum bisa diingat nah disini ada yang tulisan url custom anda memenuhi syarat untuk mendapatkan url custom klaim disini nah gitu teman-teman itu bisa klaim tapi sebelumnya ini kan ada syarat-syaratnya teman-teman jadi kita sebelum masuk ke pengaturan itu kita coba pelajari dulu url custom lebih lanjut disini kita klik dulu aja yang tulisan disini teman-teman kita akan mempelajari syaratnya apa aja sih yang harus dipenuhi gitu nah mendapatkan url custom channel url custom nah kalian bisa baca-baca disini atau pelajari disini nah disini terutama ada persyaratan url custom agar dapat membuat url custom untuk channel akun anda harus nih teman yang pertama itu ada empat syarat ya teman untuk mendapatkan url custom atau bisa merubah link channel kita teman itu yang pertama kita harus memiliki minimal 100 subscriber atau lebih teman yang kedua itu berusia minimal 30 hari itu artinya channel YouTube kita itu minimal sudah berusia 1 bulan teman atau 30 hari itu dan yang pastinya itu harus sudah mengupload video ya teman nah yang ketiga telah mengupload foto feed monop telah mengupload foto sebagai icon channel itu foto icon channel itu foto profil kalau bisa dibilang foto profil kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu ada foto saya nah itu foto sebagai icon channelnya itu teman oke yang keempat yang terakhir telah mengupload header channel header channel atau sample channel teman kalian bisa lihat video saya yang cara membuat atau memasang header channel teman nah disitu saya sudah membuatkan tutorialnya itu header channel atau sample channel teman nah kalau sudah mengupload itu atau memasang itu baru kita bisa mendapatkan url custom ya teman gitu oke kita backspace lagi atau kembali lagi ke yang tadi nah disini anda memenuhi syarat untuk mendapatkan url custom kita langsung aja klik yang biru itu anda memenuhi syarat itu teman bisa tunggu sebentar oke nah dapatkan url custom berikut adalah perhatian jauh tampilan anda di youtube youtube.com slice c slice andrewan channel atau nama channel kalian masing-masing teman pilih satu opsi untuk melihat tampilan anda di youtube andrewan channel atau yang bawah andrewan channel itu sama aja teman kita bisa bisa pilih yang atas atau pilih yang bawah kita pilih yang atas aja biar lebih simpel teman dan kalian langsung checklist atau klik kotak yang kosong itu yang tulisannya saya telah membaca dan menyetujuinya bisa klik disitu dan langsung klik ubah url oke konfirmasi url custom yakin ingin merubah url public ke anda ke youtube.com slice c dan nama channel kalian setelah mengkonfirmasi url custom ini anda tidak dapat mengubahnya lagi atau memberikannya kepada orang lain gitu teman oke setelah kita rubah setelah kita klik atau kita ganti kita langsung aja klik konfirmasi kan pilihan atau tulisan yang berwarna biru itu teman oke sedang dikerjakan bisa ditunggu sebentar oke kita langsung diarahkan ke branda youtube channel kita masing-masing teman nah sebelumnya kita kan ada persyaratan harus mengupload header channel ya teman nah itu header channel saya yang di atas teman header channel yang paling atas itu kayak semacam sampul gitu teman oke kita sudah diarahkan dan sudah kita sudah diubah untuk link channelnya teman coba kita cek dulu disini kita backspace lagi oke kita refresh oke teman ini setelah diaktifkan url custom kotak yang tulisannya di dalam pilihan url custom itu sudah diaktifkan teman atau sudah berwarna hijau ini cara mengaktifkannya url custom anda sudah mengklaim url custom dengan nama channel kalian masing-masing disini nama channel saya andriawan channel oke teman itu aja cukup mudah juga sebenarnya cuman memang sedikit ribet juga oke mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe saya mohon ditunggu untuk video video saya selanjutnya terimakasih banyak wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oke teman itu aja video tutorial saya kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian khususnya bagi kita para youtuber pemula dan bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe di bawah ini supaya channel saya makin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan informasi-informasi penting kepada kalian oke terimakasih banyak yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih